Lalu pemirsa bagaimana agar jangan sampai pengendara menjadi penyebab kecelakaan antara kereta api dengan kendaraan bermotor? Apa aturan dan sanksi jika dilanggar? Kita akan berbincang dengan VP Public Relations PT KAI, Joni Martinus melalui sambungan virtual. Selamat siang Pak Joni. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Terima kasih Pak Joni telah bergabung bersama kami di Newsline. Sebelum kita membahas terkait bagaimana antisipasi dari masyarakat agar menghindari kecelakaan di perlintasan kereta api, kami ingin update dulu Pak. Sejauh ini update dari kecelakaan kemarin, apa langkah-langkah yang sedang diambil? Masihkah dilakukan sterilisasi di area perlintasan tersebut atau seperti apa Pak update-nya? Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Jadi saat ini kami dapat sampaikan bahwa seluruh perjalanan kereta api yang melintasi lokasi itu sudah normal, sudah seperti sedia kala. Kemudian memang pasca kejadian tersebut ya, kecepatan kereta api sempat kita batasi. Jadi kereta api sempat terganggu perjalanannya, kemudian sempat kita batasi kecepatannya secara bertahap. Mulai dari 5 km per jam, kemudian kita naikkan kecepatannya 10 km per jam, lalu kemarin itu 20 km per jam, dan kemarin sore semua kereta api sudah bisa berjalan normal di lokasi tersebut. Jadi dan pihak kami masih terus berupaya yang menyempurlakan merecovery semua prasarana yang ada di situ, seperti misalnya peningkatan jembatan, kemudian juga perbaikan-perbaikan yang kita anggap perlu untuk lebih memastikan lagi operasional kereta api di sana. Jadi Alhamdulillah Mas, bahwa sampai dengan sekarang ini semua perjalanan kereta api itu sudah normal. Baik, sudah perjalanannya normal, namun upaya recovery untuk mempercepat ini perbaikan masih terus diawasi dan dilakukan.